selamat menikmati selamat hari Laidul Fitri mohon maaf lahir batin semoga pahala kita diterima oleh Allah semoga di bulan Ramadan ini semoga kita mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan sampai kita mendapatkan hari temerakan kita di Laidul Fitri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari raya Laidul Fitri mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini selama sebulan Ramadan menjadi catatan kebaikan dan mudah-mudahan kita ketemu di Laidul Fitri berikutnya selamat hari raya Laidul Fitri 1442 Hijriah mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan kita menjadi manusia yang kembali suci amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ustaz Solmet mengucapkan selamat hari raya Laidul Fitri mungkin selama ini temen dalam berkarya di channelnya di Youtubenya atau di TV atau off air sering berbuat salah mohon dimaafkan ya jangan lupa subscribe, like, dan di share atau di komen juga Eli Hakim selamat menikmati Assalamualaikum hai guys assalamualaikum gimana kabarnya insya Allah senantiasa selalu sehat ya Alhamdulillah so di penghujung kita sudah melewati lebaran ya pastinya temen-temen kepingin masakannya itu lebih 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 pedas lebih segar lebih ya pokoknya selama sebulan ini kita menjalankan ibadah puasa tentu menu makanannya juga ingin yang lebih bervariatif ya so hari ini aku mau masak sayur gabus kucung dan masakan ini khas betawi dan emang gak ribet sih ya tapi kita coba ya nanti dan hasilnya pasti insya Allah enak kita coba ya bahan-bahannya apa aja yuk disini kita butuh ikan gabus ya ikan gabus fresh tadi aku beli sekitar 1,5 kilo lalu disini kita pakai cabai cabai merah 6 buah pakai cabai orange kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambahkan cabai orangnya sesuai selera aja ya disini ada cabai rawit hijau juga nanti untuk cabai orange dan hijaunya ini kita tidak perlu ditumbuk hanya untuk sebagai tambahan aja ya disini kita butuh bawang merah 5 siung bawang putih 4 siung kemiri 5 buah ada kunyit 2 ruas ada jahe juga 2 ruas ada serai ada salam lalu sini ada lengkuas kita pakai daun bawang juga ya lalu disini ada yang unik nih nah ini namanya pucung kalau di Betawi bilangnya pucung mungkin kalau untuk di daerah Jawa bilangnya ini kluwak ya kita butuh 7 kluwak diambil isinya lalu direndam dengan air nanti kita blender atau diharuskan dan disini seperti biasa kita pakai garam penyedap dan lada ya oke untuk semua bumbu ini nanti kita haluskan kita haluskan semuanya dan bumbu-bumbu yang lain nanti diiris aja seperti daun bawang lalu kita tambahkan cabai sebagai tambahan aja kita mulai ya tadi ini ikannya sudah kita bersihkan kita beri perasan jeruk lemon dan garam lalu nanti ikan ini kita goreng kita goreng sedikit kering ya jadi jangan sampai terlalu matang nanti setelah digoreng semua baru kita sayur ya ya gitu terus ya pertama kita goreng dulu ikan gabusnya ya sampai setengah matang ini tadi gabusnya tuh 1 kg isinya 1 besar banget biasanya sih kalau habis lebaran kita tuh cari makanan yang segar-segar ya sayur kucung gabus ini masakan khas betawi agak ribet sih memang masaknya tapi rasanya enak banget ini tadi bumbu yang kita haluskan ya hasilnya seperti ini kita tumis ya kita masukkan bumbunya ini bumbunya sudah matang ya kalau bumbunya sudah matang kita masukkan lengkuas salam dan serai kita masukkan juga lalu kita masukkan air air kurang lebih 1 liter atau setengah liter ya sesuai selera kalau memang mau kuahnya lebih banyak mungkin bisa 1 liter lalu kita masukkan pucung ya yang tadi sudah di blender yang sudah dihaluskan ini kuahnya enak banget kita masukkan lada ya sedikit lalu penyedap lubuk penyedap garam secukupnya cabai rawit ya cabai rawit ya lalu daun bawang gimana harum kecium gak wanginya wangi banget enak setelah airnya mendidih kita masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya jadi airnya sampai mendidih baru masukkan ikan dimasak kurang lebih 15 menit tadi karena ikannya kan sudah matang ya jadi gak usah terlalu lama nah setelah 15 menit ikannya sudah matang ya kita sajikan ya kita angkat matikan kompor jadi kalau teman-teman mau pedas boleh ditambahkan cabai rawit hijau yang banyak ya ini dia sayur gabus pucung betawi sudah matang ya nanti kita nikmati bersama dengan pastry buatan Tante Onti Citra itu rasanya enak banget nah teman-teman boleh dicoba ya untuk pastry-nya ini buatan dari Tante Onti Citra nanti untuk deskripsi untuk pemesanan jadi pastry ini teksturnya beda dia lebih crunchy karena membuat dari bahan dasarnya itu jadi dua bagian ini berbeda dengan dengan pastry-pastry yang lain ya ini seperti varian ada 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 pastel 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 tapi bentuknya bulat ini crunchy banget ini enak banget dengan dua varian ya itu ada tuna pedas dan kentang wortel disini juga ada samosa ya samosa ini enak banget ini risolnya recommend banget ya oke nanti kita coba ya oke guys demikian proses memasak proses memasak sayur gabus pucong halah betawi dan rasanya insyaallah enak ya teman-teman silahkan dicoba di rumah dengan resep sederhana so terima kasih telah subscribe like comment and share channel aku untuk masukannya boleh ditulis di kolom komentar ya sehat selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati